Di hadapan fitnah, mengingkari kemungkaran itu boleh ditinggalkan di hadapan fitnah. Contohnya apa? Contohnya adalah Ka'bah. Rasulullah SAW pada saat merebut kembali Mekah, memerdekakannya, memenangi, mengalahkan orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian beliau pun bersabda kepada Aisyah RA. Kata beliau, Kalau tidaklah karena kaummu orang-orang Quraish itu, hadithu ahdin baru saja masuk Islam. Hadithu ahdin baru saja masuk Islam. Aku akan hancurkan Ka'bah ini. Dan aku bangun Ka'bah sesuai dengan Ka'idah-Ka'idahnya Nabi Ibrahim. Artinya Rasulullah SAW melihat ada sesuatu yang salah di Ka'bah ini. Di mana Ka'bah itu, Ka'idahnya ada empat. Yang dua betul, yaitu pojok Yaman, Rukun Yamani, dan pojok Hajar Aswati. Tapi dua yang lainnya tidak. Di mana hijir Ismail, kamarnya Ismail, yang semestinya masuk di dalam Ka'bah, ada di luar Ka'bah. Sehingga ada dua pojok lagi yang tidak terbangun. Namun, apakah Rasulullah SAW melakukan itu sampai akhir hayat beliau tidak dilakukan? Kenapa? Takut terjadi fitnah. Orang-orang ini baru masuk Islam. Kalau Rasulullah SAW menghancurkan Ka'bah, apa kata orang? Apa bedanya dia dengan Abraham? Menghancurkan Ka'bah. Tidak mau Rasulullah lakukan. Jadi, ini sebuah catatan penting. Di hadapan fitnah, seseorang berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita itu ingin menghilangkan fitnah, tapi mendatangkan fitnah. Kita ingin mengingkari kemungkaran. Kemungkaran ini fitnah. Tapi datang kemungkaran yang lebih besar. Orang ngamuk, orang yang melakukan hal-hal yang buruk. Penyebabnya kita jangan lakukan.